Nah ya, shadow nya tuh Ini mobil rongsok juga jadi realistis banget ya Teman-teman lihat, ini keren sih guys ya Dan teman-teman bisa lihat untuk grafik dari settingannya seperti ini ya Settingan HDR Extreme Iya, good, kita dapet kill Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman, disini kita akan coba tes gaming lagi ya Disini kita akan coba tes PUBG Mobile Disini kita akan coba bahas khusus dulu PUBG Mobile Karena ya, disini untuk di Poco F6 itu sudah support 120 fps guys ya Nah, disini saya sudah download semua resourcenya Biar teman-teman disini gak penasaran, gak bertanya-tanya Bang, itu resourcenya gak ke-download semua ya Oke, disini kita coba lihat dulu PUBG Mobile Teman-teman, sizenya berapa sih PUBG Mobile nih? Punya saya sizenya 22,22 GB guys ya Ini PUBG Mobile ya Oke, versi 3.2.0 ya Oke, nah langsung aja teman-teman Disini nanti kita coba lihat di gameplaynya Dan saya akan langsung hitung guys nih ya Nanti sampai berapa menit Kita coba lihat nanti apakah fps-nya stabil Atau kata orang itu Bang, di PUBG nge-lag parah Prem drop dan lain sebagainya guys ya Oke, kita akan langsung saja Coba teman-teman disini kita buktikan Apakah benar Poco F6 ini hanya gimmick doang di PUBG-nya Ngedrop-ngedrop teman-teman Seperti itu oke Yuk langsung aja disini kita coba masuk ke dalam gameplaynya Ya teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile ya Nah disini untuk di home seperti ini Dia kedeteksinya sampai di 90 fps aja guys 90 fps aja ya Dan untuk settingannya saya perlihatkan terlebih dahulu di awal nih ya PUBG Mobile ya Grafik ya Combat atau di dalam gameplay Pertempuran nanti Kita pakai smooth Ultra Extreme Atau 120 fps guys ya Nah di lobby ini hanya sampai Extreme Plus atau 90 fps Di home juga disini teman-teman ya Seperti ini Disini saya pakai Ultra HD Kalau di home teman-teman ya Jadi tampilannya bagus banget Oke Nah disini untuk settingan maksimum Kita masih bisa di Ultra HDR ya Nah ini Ultra HDR guys Seperti ini Untuk settingan paling tingginya Nanti kita coba tes juga Disini saya coba tes dulu di Ultra Extreme ya Teman-teman seperti ini Kemudian disininya kita pakai Color Pool Seperti ini cuy ya Oke Langsung aja disini kita coba masuk ke dalam gameplaynya ya Biar tidak penasaran disini guys ya Langsung ke pertempurannya Apakah dia nanti stabil 120 fps Atau ngedrop-ngedrop guys ya Oke Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay Dan teman-teman bisa lihat disini untuk fpsnya Dia bisa 120 fps Beneran loh ini ya Beneran ini guys ya Mantap ya Oke kita coba lihat nanti teman-teman di gameplay seperti apa Kita langsung ke tempat rame aja nih ya Teman-teman ini di Air Angel Oke mana nih yang Pesawat luar angkasanya kok kagak ada Atau sudah selesai eventnya ya Kayaknya sudah selesai nih eventnya nih Oke ya Kita coba kemana ini Kesana Oh iya ini Sekarang yang Ini udah gak ada ya Mana ini guys ya Kok gak terjun ini Anfalo aja pak Dimana ini Tempat Paling rame dimana sih Biasanya guys Pokoknya nanti teman-teman bakal kelihatan lah ya Di Perekaman Takostat ya Oke Maaf nih guys Kalau saya main PUBG nya Noob banget nih guys ya Saya gak bisa guys Kita coba aja ya Tuh ini masih 120 fps Oke Oke sejauh ini fps masih aman fps masih aman Nah mending ini guys Mending ini Ini buang aja nih Shotgun nih Padahal shotgun itu Bagus guys Padahal gitu ya Wuh Dapet satu guys Mana ya guys ya Loh sumpah gak kelihatan ini Loh Itunya mana ya Oh kesini Sini aja dulu Pakein dulu sih Pakein dulu sih Mana tadi tuh yang nembak Oke ya Aman ya Itu mobil bisa dipake gak ya Bisa kayaknya guys Kita coba kesana ya Kita coba kesana ya Coba lari Lari-lari guys Lari Oke Masih aman ya Suhunya disini di 40 guys Naik ya 40 Oke Mungkin nanti Mungkin nanti kita coba Skip Sampai nanti di akhir berapa fps nya Oke barusan ngedrop ke 111 Naik lagi 120 Oke ya temen-temen ya 115 Jadi memang seperti itu kali ya Yang pasti masih di atas 100 fps lah Oh giroskopnya belum diaktifin Giroskopnya belum diaktifin guys Aduh Aduh Susah ini Ini pada ada musuh nih Tar-tar-tar-tar Dimana ya itu ya Di Oh di kontrol kayaknya ya Disini ya Giroskop Giroskop Mana giroskop guys Oh ini Always on Sip Oke ya temen-temen ya Aduh kacau ini Saya gak bisa pake Gapake giroskop Susah saya guys Oke 119 105 103 Oke yang pasti disini Dia gak Di bawah 100 ya Nah ini udah mulai rame nih Oh itu di dalam cuk Di dalam Di dalam sini Oke Oke lah Tembak cuk Ya oke guys ya Oh ada Naik mobil nih Kita ada jak naik mobil guys Nah Kita coba Lihat ya Mau ngajak kita kemana nih Temen-temen Yang pasti disini Kita bisa lihat-lihat ya Tuh Oke Masih di 100an fps 107 Tadi ya temen-temen ya Oke itu musuh guys Tembak cuk Ini Oke Sudah 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 selesai 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 Nah kalau gak pake giroskop Susah cuy Kita ambil apa nih Senjatanya nih Oke Oh Dilot Dilot Nah Ya Oke guys Seperti itu temen-temen Kita coba lihat nanti Di perekaman Takostatnya guys ya Ini sudah jalan 13 menit tuh Ya temen-temen Dan ini peta Masih cukup lumayan Gede ini guys ya Oke kita lihat nanti Berapa fps temen-temen ya Ini di Settingan Paling kencangnya guys ya Di Smooth ultra extreme 120 fps guys Ini kita coba Aktifkan nih ya Tuh Oke kita coba Sini naik lagi Temen-temen Ya Kita lihat nanti Gimana Temen-temen Di Akhir ya Dan saya juga mungkin akan coba nanti Untuk settingan grafik Tertingginya Ya Itu apakah dia stabil fpsnya Atau frame drop juga guys Gitu temen-temen ya Oke Ya temen-temen disini Kita sudah masuk di dalam Perekaman takostat ya Disini rata-rata fpsnya Memang Dia ini di Seratusan fps guys 103 fps ya Dan memang Pas awal disini Ini gak murni Gameplay ya guys ya Gak murni game Ketika sudah di dalam Karena pas di awal-awal Kita dapat di 90 fps nih Ya Nah ini pas di lobby Gitu ya Nah kemudian ini Mulai naik ke 120 fps Ini pas lagi Masuk ke dalam game Tuh Oke bertahan Dan tadi disini Saya mati guys Nah ini mati Kemudian langsung Ke lobby Turun Seperti ini Oke Jadi disini Kalau menurut saya sih Gak frame drop parah sih Di Poco F6 ya PUBG Mobile Ini masih di 100 Tapi rata-rata Pada saat gameplay itu Disini temen-temen bisa lihat nih Hampir-hampir 120 fps Tapi ya Paling Rendah di 107 110 Naik lagi Ke 119 Gitu guys Ini Di settingan Smooth Ultra Extreme Guys Ya Atau di 120 fps Nah sekarang kita akan coba tes Di settingan Grafik Tertingginya Guys Gimana nih FPS nya apakah dia stabil Di 60 fps Pastinya Kita coba tes Temen-temen Oh iya disini Kita sudah masuk lagi Dengan settingan Ya Temen-temen Nanti saya perlihatkan Settingannya Kalau tadi saya gak nemuin Ini ya temen-temen ya Pesawat Ininya Oh ini udah ada nih Pesawatnya nih Kita coba turun ke sini Guys Coba ke pesawat Di atas sana Di atas sana gak ada ya Kesini nih Kita coba ya Pesawatnya ada disini guys Ini kita pakai Settingan Ultra Ini ya Ultra lagi Smooth Eh bukan smooth Apa sih Paling tinggi HDR Extreme dulu guys HDR Extreme dulu nih Kita coba masuk ke pesawat sini Ini nyampe gak gak Nyampe gak gak ya Semoga nyampe guys Terlalu jauh Kita tadi Oke semoga nyampe Oke guys ya Sepertinya kita nyampe nih Coba lihat ya Ini stabil sih Di lima puluhan fps sih Oke nyampe guys Nyampe guys Oke kita cari senjata Kita cari senjata Oke tas-tas ini guys Keman-keman-keman Empor-empor Sip Aug Oke mantap Kali tiga Tapi sepi banget disini ya Belum ada orang Ada orang Mana tuh Anjay Mana Mana barusan ada orang Anjir Kayak lo Oke 60 fps ya 60 fps ya guys Aman ya Tartartar Mana orangnya tuh Oh my god Ah Shit man Kita ketembak Kita ketembak Oke Kita Ini lagi ya Terbang lagi Aduh Parah banget nih Parah banget guys Oke Barusan Ketika pindah gitu ya Itu Prime disini aja Tapi pada saat gameplay Aman-aman aja guys Ketika gameplay Aman-aman aja Oke Kita coba Terjun Tapi Bentar Nih settingannya guys Saya coba perlihatkan dulu ya Nah Saya pakai HDR extreme Colorful Kemudian disininya Untuk anti aliasingnya Saya 4 kali aktifkan Power shapingnya Saya disable Takutnya nanti Jadi frame FPS nya Jadi saya matikan guys Oke Kita coba turun lagi Ya Nanti kita lihat juga Di taco statnya Gimana guys ya Di perekaman taco statnya Untuk PUBG ya Pastinya sih Disini untuk Di 60 fps Stabil dan lancar Dan teman-teman bisa lihat Untuk grafik Dari Settingannya Seperti ini ya Settingan HDR extreme Stabil lah teman-teman ya Tuh FPS nya di 60 60 58 59 60 Gitu guys Gitu aja terus-menerus ya Jadi Ya Dasarnya memang seperti itu Dan memang ini kencang guys Gitu ya Tuh Ini rangeo tuh Map nya lama banget cuy Lama banget disini ya Oke Jadi Seperti itu guys ya Aman lah disini Untuk Settingan Di HDR extreme Nah sekarang disini Saya penasaran Di settingan Ultra Itu ya HD ya guys ya Nih Saya coba akan gunakan Settingan Ultra HD Nah cuman disini Kita gak bisa ya Harus keluar dulu Nanti kita coba masuk lagi Dan sekaligus Kita coba lihat Untuk rata-rata FPS nya Kita dapat berapa nih guys Di settingan HDR extreme ini ya Oke Langsung aja Kita coba lihat Teman-teman ya Ini kita Keluar dulu aja ya Kita keluar lobby dulu aja Oke Yang pasti teman-teman Udah tau lah Pasti stabil sih Di 60 FPS guys Kita keluar dulu Langsung kita coba lihat Di perekaman Taco Start nya guys Perekaman Taco Start Kita coba lihat Yang rekaman kedua nih Teman-teman Nah ya Teman-teman bisa lihat disini Ini stabil Di 60 FPS Nah ini pas di lobby Dia ini Bisa di 90 FPS guys Kemudian pas di gameplay Dia langsung Di 60 FPS Tuh Ini stabil Parah cuy 60 FPS ya Untuk PUBG Mobile Dan rata-rata FPS nya 62 FPS Kenapa 62 FPS Karena disini Dihitung juga nih Yang 90 FPS nya Jadi intinya disini Stabil Di 60 FPS Untuk settingan Yang HDR extreme ya Oke Sekarang disini Kita akan coba tes Di Ultra HD guys Gimana nih Untuk kualitas grafiknya ya Kita coba lihat Kualitas grafisnya aja ya Oke Nah teman-teman disini Kita sudah masuk Di PUBG lagi Ronde ketiga guys Ini kita coba Gunakan settingan Tertingginya Ultra HDR Colorful Kemudian disini Saya pakai 4 kali Teman-teman Untuk anti-aliasingnya Oke ya Kita coba lihat Gimana performanya Pasti dia hanya Di 40 FPS Kalau FPS ultra itu Hanya di 40 FPS guys Mentok ya Seperti itu Langsung kita turun aja Di bawah ya Coba lihat nih Langsung ke pesawat guys ya Kita langsung War disini Oke Nah ginilah Kalau misalkan FPS nya di 40an Ya gini guys Kurang nyaman gitu ya Kurang enak gitu Di game-game Profession shorter Ataupun game-game Battle Royale Seperti ini Minimal 60 FPS lah Minimal 60 FPS Itu udah enak Ya Atau Standar lebih tingginya lagi Di 90 FPS Sebenarnya 120 FPS juga Itu terlalu Kenceng Si guys ya Malah jadi Performanya Enggak stabil Panas gitu guys ya Dan lainnya Gitu Oke Kacau ini Langsung loncat Sini Parah Parah guys ya Kacau Yang pasti ya Seperti itu Teman-teman ya Disini Kalau kita coba Lihat Untuk FPS nya Ya gitu Tapi kita disini Fokus lihat Di grafik ya Di grafisnya ya Teman-teman Oke Kita coba lihat Kita sudah Ini juga Resort Untuk Apa namanya Map Dan grafiknya Itu sudah di download Semua Sampai si PUBG ini Total Game nya itu 22 GB Guys Oke Lihat Teman-teman Sekitaran sini Oke Seperti ini Untuk kualitas grafisnya Tuh Lihat teman-teman Rumput-rumputnya Rumah Pohon Shadow Atau bayangannya Lihat teman-teman Nah ini Shadow Bayangannya Seperti ini Tuh Nah ya Shadow nya Tuh Ini mobil rongsok juga Jadi realistis banget ya Teman-teman Lihat Ini keren sih guys Realistis banget Ini cuy Oke ya teman-teman ya Tuh Disini Kalau FPS Pasti dia rata Di 40 FPS Ya teman-teman ya Tuh 40 FPS ya Nah Suhu masih aman Di 45 derajat CPU masih aman Ini saya terus menerus main ya Dari tadi 120 Kemudian HDR Extreme Dan sekarang Ultra HD Ya Seperti ini guys Tuh Lihat bangunannya Detail banget Tuh Oke Teman-teman Cukup ya Disini untuk PUBG Kayaknya Apakah ada yang masih penasaran Ya Nantilah kita coba Teman-teman Tes lab streaming Kan ini untuk PUBG Disini ya Di Poco F6 Saya penasaran juga Di Team Deathmatch Atau kita coba Team Deathmatch ya Team Deathmatch Kita coba guys ya Nanti kita langsung aja Masuk ke dalam Gameplay Team Deathmatch Guys guys Oke Nah teman-teman Kita sudah masuk Di dalam game Team Deathmatch Dan saya setting Di 120 fps Kita coba lihat Oke Disini kita dapat Di 116 108 Plug to a tip Guys ya Untuk grafis Apa Untuk fps Oke Kita dapat Satu nih Kita dapat Satu Ah my god Oke Disini Agak Tuh Ada 80 90 fps Tapi masih tetap Lancar ya Oh ada frame Oh my god Jadi 90 Jadi 20 Ini di arena ya Di arena nih Baru menemukan di arena Alah Di arena baru menemukan Dia ada frame Sampai ke 20 Guys Oke Tapi naik lagi Oke guys ya Seperti itu Oh my god Ya Nah itu untuk di arena ya Jadi ada Tadi ada frame Tapi naik lagi ya Cuman sesekali aja Aman sih Kalau menurut saya guys Oh my god Saya gak bisa Asli nih Saya mainnya Gak bisa guys Kita coba semuanya ya Disini arena Itu musuh Cuk Oh my god Mana ini Gak ada lagi Iya Good Kita dapet kill Oke Double kill Oh my god Ini reload Ramah banget Nah Oke Sip Oke guys Ya Oh my god Oh my god Saya gak bisa ini Cuk Maaf ya guys Kalau mati terus ya Nah memang Saya bukan pro player PUBG Saya mengakui itu Gila Ini Kena dia Oke Kalau di arena Kita dapet Di bawah 100 fps 90 fps Tapi gak di bawah 8 Tadi Sempet sih Satu kali Di ke 29 fps Itu gak tau kenapa Gak tau jaringan Atau Gak tau apa guys Ya Oke Tapi gak terlalu parah sih ya Teman-teman ya Kata Orang-orang yang komen Parah PUBG Elag banget Dan lain sebagainya Enggak sih guys Disini Ini masih cukup Playable Enak banget ini guys Untuk mainin ya PUBG Tinggal nanti Racikan-racikannya aja nih Kayak Untuk settingan Di GPU settingnya Kemudian settingan Yang lainnya Gitu guys Itu saya belum setting Ini masih Devo aja nih Untuk disitunya ya Nanti ke depannya Kita akan bahas Teman-teman Ya Oke Nah Dan disini Saya belum aktifkan Mode wheelboss Sebenernya nih Kalau kita coba aktifkan Mode wheelboss Kemungkinan dia akan Lebih stabil sih Ini saya sudah aktifkan Mode wheelbossnya ya Teman-teman Tuh Wheelbossnya Kita sudah aktifkan Kita coba lihat Harusnya Harusnya stabil sih Harusnya stabil Aduh mati Terus cuk Susah ini Nah sekarang FPSnya dia Di atas 100 terus guys Enggak pernah drop Ke ini ya Wih 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 Wah Kirain mau triple kill Nah Enggak di bawah 100 FPS tuh Lihat Sekarang naik terus ya Naik terus Di 100an FPS Karena Untuk wheelboss ini Memang guys Kalau misalkan Kita gak aktifkan Dan suhunya Sudah mencapai Titik berapa Dia akan ke limit Performanya Nah sekarang disini Kita sudah aktifkan Wheelbossnya Ya mungkin tadi Ada drop ya Tadi ada drop itu Mungkin karena panas sih Atau sudah mulai Menghangat ya HPnya Dan Sudah 41 derajat guys Gitu ya Dan sekarang kita coba Aktifkan wheelbossnya nih Tadi 120 FPS Oh udah selesai Gitu ya teman-teman ya Nah sekarang langsung aja Kita coba lihat Di rekaman taco statnya guys Kita coba lihat Di rekaman taco statnya Lihat rekaman Nah ini ada 3 kali ya Ini tadi yang ultra HD Yang ultra HD Seperti ini guys Tuh 60 Eh sorry Yang HDR extreme HDR extreme Nah kemudian disini Kita coba tadi teman-teman Nah ini Yang ultra HD Ya ultra HD Seperti ini 40 teman-teman tuh Untuk FPSnya Aman ya Di 40 FPS Dan disini saya coba Di arena Nah kalau di arena Bergejolak guys Disini Bergejolak ya Tapi gak parah sih Gak sampai drop Tadi cuman ada 1 Sampai 29 Ya itu mungkin pas Reload mati Loading mati Kemudian masuk lagi Dia ke 29 FPS Tapi Selebihnya dia bisa Diserat di atas 100 FPS guys Seperti itu ya Untuk PUBG Mobile Nah sepertinya Udah cukup guys Disini untuk tes PUBG Mobile Dengan size Disini saya Size maksimal Di 22,23 GB Ngeri guys ya Oke Jadi seperti itu aja Untuk tesnya nih Di PUBG Mobile Untuk Poco F6 ya Saya bahas khusus nih Untuk PUBG ya Karena Saya penasaran dengan 120 FPS nya Jadi seperti itu guys Tidak parah Tidak lag parah Dan lain sebagainya Itu hanya rumor saja Aman ya Di Poco F6 ini Untuk PUBG Mobile Mantap Eh ini belum kita stop ya Udah 16 menit Oke Sip